Intro Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa kembali terjadi di ruas jalan kawasan desa Manggaris, Kecelakaan Dusun Selatan, Kabupaten Parito, Selatada, Minggu 6 Agustus 2023. Dua pengendara motor jenis Suzuki dengan nomor polisi, KH4166KJ, ditunggangi kakak beradik Muhammad Nur dan Sari Atifah, disambar damtrak jenis Mitsubishi nomor polisi DA8479BX yang dikemudikan DRB. Akibatnya pun sangat fatal. Kedua kakak beradik yang diketahui warga desa Lembeng, Kecelakaan Dusun Selatan, Kabupaten Parito, Selatan itu sempat terseret beberapa meter hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Informasi dari kepolisian menyebutkan, kejadian bermula saat truk jenis Mitsubishi warna kuning dengan nomor registrasi DA8479BX yang dikemudikan DRB melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Buntokota menuju arah Ampah. Diduga, truk yang melaju kencang tersebut masuk ke jalur sebelah kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan, muncul motor jenis Suzuki Andres warna gold dengan nomor registrasi KH4166KJ yang ditunggangi Muhammad Nur dengan membonceng Sari Atifah. Kuat dugaan, karena jarak yang sudah terlalu dekat, truk yang dikemudikan DRB tidak bisa menghindar dan akhirnya menabrak dua pengendara motor tersebut. Dua korban sempat terseret beberapa meter hingga akhirnya tewas di tempat kejadian perkara atau TKP di Desa Manggaris, Kecelakaan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Kapolsek Barsel, AKBP Yusfandi Usman melalui kasat lantas Ibtu Pejwito, kasalan dikonfirmasi awak media pada Senin 7 Agustus 2023 membenarkan kejadian laka lantas yang menewaskan dua pengendara motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pengemudi truk dimintai keterangan berikut truknya sudah diamankan saat lantas Polres Bertus Selatan, Kalimantan Tengah. Dari Buntok Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas melaporkan.